Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Suhail Abdur Rashid Auna dari Kripimir Yang mana rumah produksi ini Berlokasi di Dusun Ngerso Desa Ngelebak Kecamatan Tawamangu, Kabupaten Karanganyar Kripimir ini berdiri Sejak awal bulan April 2023 Dan Alhamdulillah Sampai saat ini sudah berjalan 8 bulan Meskipun bisa terbilang Kripimir ini baru kita bangun Atau baru kita merintis Selama 8 bulan Namun kita bisa Mendistribusikan atau menjual Kurang lebih atau lebih dari 5.000 bungkus Keseluruh Indonesia Terutama di kota-kota besar Yaitu Jakarta Timur Bandung, Sukabumi Dan lain sebagainya Pernah kita juga menjual Atau membangun usaha Bubur jagung Awal mula kita terinspirasi Untuk menjalankan usaha senek Adalah ketika Berangkat dari pengalaman Dan kegagalan Dari 12 usaha sebelumnya Yang mana 12 usaha ini Kita fokus pada Bidang kuliner Baik itu Pentol demoro Ataupun Kita pernah coba Menjual cireng Minuman Atau botol Apa? Botol kopi Dan juga Pernah kita coba untuk Membangun usaha Bubur jagung Yang mana dari semua Usaha yang pernah kami jalanin Ada dua pengalaman berharga Yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Dari segi ketahanan Yang pernah kita Buat Puliner itu Dari segi ketahanannya Rata-rata bertahan Dari 1 sampai 2 hari Nah itu menjadi Salah satu pertimbangan kami Untuk Melanjutkan usaha Atau tidak Kemudian yang kedua Jangkauan pasarnya Sangat terbatas Ibaratkan Kalau kita membuka Di Tawamango Atau di Mateseh Maka untuk menjangkau Pasar Soloraya Atau Karanganyar Kita sedikit Memiliki kendala Baik itu dari segi modal Ataupun dari segi Tenaga Dari kendala itu Kami mulai berpikir Bagaimana Kedepannya membuat Sebuah produk Yang dari segi ketahanannya Lebih lama Untuk meminimalisir Risiko rugi Dan kedua Bagaimana produk tersebut Bisa menjangkau Pasar lebih luas Terutama Di kota-kota besar Maka Salah satu ide yang muncul Waktu itu adalah Keripimer Atau keripik pisang lumer Nah Kenapa harus milih Keripik pisang Keripik pisang Karena Alasan pertama adalah Dari segi bahan bakunya Mudah ditemukan Di negeri kita Alasan kedua untuk Membangun perekonomian Masyarakat kita Terutama untuk para petani Yang menanam pisang Maka Bahan baku kami Yaitu pisang Disuplai oleh para petani Di sekitar kita Yaitu tawang mangu Dan juga Beberapa bakul tawang mangu Yang mensuplai Pisang Ke tempat kita Atau tempat rumah produksi kita Kemudian Kenapa harus Menggunakan Lumer ya Lumer coklat Atau mungkin green tea Salah satu alasan kami Karena Melihat dari segmentasi pasar Ya segmentasi pasar kami Adalah para anak muda Dan juga para remaja Maka Kita berinisiatif Untuk Mencampurkan Keripik pisang Dengan Lumeran coklat Yang mana Pada umumnya Di pasar-pasar Tradisional Yang kita lihat Kebanyakan Adanya Pisang Berupa Yang dicampur Dengan Gula Cair Ataupun Mungkin ada sebagian Yang lebih modern Sedikit Dicampur dengan Coklat bubuk Akan tetapi Kita sendiri Berinovasi Untuk mencampur Keripik pisang Dengan Bumeran coklat Dan Hal ini Mendapatkan Respon positif Dari para konsumen kami Sehingga Ada beberapa konsumen kami Yang Sampai Repeat order Dari 5 Sampai 10 Kali lebih Strategi Pemasaran kami Karena sebenarnya Kita kebetulan Tinggal di Pegunungan Lau Yaitu Tawang Mangu Dan dari segi Segmentasi Pasar kita adalah Lebih fokus Ke anak muda Remaja Terutama Di kota-kota Besar Seperti Jakarta Bandung Dan lain sebagainya Maka Salah satu strategi Pemasaran kami adalah Fokus Mengkombinasikan Antara offline Dan online Offline kita fokus Di toko oleh-oleh Baik itu Di Tawang Mangu Karang Anyar Dan sekitarnya Ada pun Dari segi Konsentrasi Di pemasaran online Kita fokus pada Instagram TikTok Dan juga Media sosial yang lainnya Seperti Facebook Atau WA Namun fokus utama kami Adalah di dua Media sosial Yaitu Instagram Dan TikTok Karena kebetulan Pengguna kebanyakan Dari TikTok Dan Instagram Adalah para remaja Atau para Pemuda Sehingga Saya merasa Membidik Pasar Media sosial Baik itu Instagram Atau TikTok Merupakan salah satu Pasar yang potensi Untuk Menerima Produk kami Yaitu Creepy Mir Ada pun Tentang strategi penjualan Kita fokus pada Tiga strategi Yaitu Strategi yang pertama adalah Fokus pada Strategi konsenasi Atau titip jual Di toko oleh-oleh Atau pusat oleh-oleh Di Tawang Mangu Karanya Dan Solo Raya Nah disini Termasuk Salah satu Strategi yang paling stabil Dari segi pemasukannya Kemudian yang kedua adalah Fokus pada Membangun Database Atau memanfaatkan Database WA Marketing Untuk Sebagai salah satu Strategi pemasaran kami Atau penjualan kami Dari WA Marketing Karena kebetulan Kami memiliki Sekian ribu kontak Yang bisa kita manfaatkan Untuk Memasarkan Atau menjualkan Produk kami Dan menawarkan kepada mereka Bahasa lainnya Follow up Kepada mereka Strategi ketiga adalah Dengan membangun Tim reseller Atau membina Tim reseller Agen Dan distributor Salah satu Apa namanya Alasan Creepimer ini Bisa viral Terutama di Kota-kota besar Adalah Adanya jasa Para reseller Untuk Menjual Atau mempromosikan Produk kami Sehingga Dari kontak-kontak mereka Creepimer ini Bisa dikenal Banyak orang Baik Terutama di Kota-kota besar Seperti Di Bandung Barat Termasuk Sukabumi Balikpapan Medan Dan juga Kalau sekitar sini Wonogiri Kelaten Dan Solo Untuk Produksi ya Untuk produksi Untuk produksi Selama ini Perharinya kita Baru mampu Memproduksi 100 sampai 300 bungkus Ada pun Kalau dihitung Secara perbulan Tergantung Pemesanannya Bisa Dimulai dari 600 Itu Apa namanya Hitungan rata-rata Selama kita Merintis usaha ini Kemudian Bisa juga Sampai seribu lebih Tergantung Momennya kapan Kalau Misalkan Momen di Bulan Apa namanya Shawal Termasuk Salah satu Bulan yang Ramai Dari segi Apa namanya Peminat pasarnya Sehingga Bisa dibilang Di bulan-bulan tersebut Kenaikan omset kita Atau kenaikan penjualan kita Lebih tinggi Dan juga Di bulan Desember Untuk Bicara soal Komputitor Di wilayah kita Yaitu Karanganyar Ada beberapa wilayah Yang Saat ini Kelihatan Beberapa Rumah produksi Yang mulai Memproduksi Geripik pisang numer Nah Salah satu strategi kami Sebenarnya Adalah tetap fokus Pada Planning Atau bisnis planning Yang kita buat Dan kemudian Kita Lebih fokus Untuk menjaga kualitas Dan juga Value yang bisa kita Kasihkan kepada Para konsumen kami Dan alhamdulillah Sampai saat ini Respon dari konsumen kami Sangat positif Sampai saat Sekarang juga Tidak ada komplain Yang masuk kepada kami Ada sedikit tips Yang bisa kami sampaikan Sebenarnya kami termasuk Salah satu Pebisnis Atau mungkin Pelaku UMKM Yang sangat pemula Namun ada beberapa tips Yang berangkat dari pengalaman kami Yang bisa kita bagikan Yang pertama adalah Membangun relasi Dan ini menurut saya Termasuk salah satu Hal yang wajib Dilaksanakan oleh Para pelaku UMKM Atau para pebisnis pemula Karena dengan relasi Produk kita Bisa lebih mudah Dikenal Dan juga Lebih mudah Dibeli Karena kebanyakan Di antara kita Kadang membeli Sebuah produk itu Bukan karena Dibutuhkan produk itu Bukan karena Membutuhkan produk itu Akan tetapi Karena Membeli produk itu Atas dasar Kepercayaan Maka untuk Membangun relasi Juga Kita memperlukan Ilmu komunikasi Dari ilmu komunikasi ini Kita bisa Mengenal dengan banyak orang Dan juga Ketika kita masuk ke Event-event tertentu Bisa kita komunikasikan Dengan orang-orang tertentu Sehingga Bisnis kita bisa dikenal Lebih banyak Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ketika kita ingin Membuka bisnis Maka hal yang pertama Yang perlu kita lakukan Adalah Riset pasar Segmentasi pasar Apa yang perlu kita Terjun Kedalamnya Dan produk apa Yang mereka minati Maka kita juga Perlu survei Dalam hal itu Untuk bagi teman-teman Yang ingin mendapatkan Creepimer ini Bisa dicek Di akun kita Akun resmi kita Yaitu Creepimer ID Dan juga bisa dicek Di TikTok kami Yaitu Creepimer.id Nah dari sana Ada link khusus Atau di bio Di bio Instagram Atau di TikTok Ada link khusus Yang bisa kalian klik Dan bisa Cari Creepimer ini Di Kota terdekat Teman-teman sekalian Baik dari reseller Atau bisa juga Bisa dipesan Langsung ke Pusatnya Nanti di sana Di bio tersebut Ada keterangannya Seperti itu Terima kasih telah menonton